Bang, 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 gimana bang? Bang, bang, gimana bang? Setelah menjalani pemeriksaan Senin pagi hingga malam kemarin, Henry Zainuddin, Ketua Umum Koni Sumsel, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penggunaan dana hibah. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka, mantan manajer Sriwijah FC itu tidak ditahan penyidik. Hal itu terlihat saat usai pemeriksaan, tersangka keluar dari pintu belakang gedung Kejati Sumsel. Menurut Kasipenkum Kejati Sumsel, tersangka tak ditahan karena kooperatif dan tidak akan melarikan diri, serta menghilangkan alat bukti dan jadi tahanan kota. Menurut tim penyidik tindak-dindak khusus Kejati Sumsel, untuk tersangka jatuh ini masih dianggap kooperatif. Balik-balik kembali pada pasal 21 KUHAP ya, bahwa tersangka itu tidak dikhawatirkan akan melarikan diri, kemudian tidak dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, ataupun tidak dikhawatirkan untuk mengulangi tindak-dindak. Sebelumnya, penyidik Kejati Sumsel menetapkan bekas Ketua Harian Konis Sumsel 2020-2022, Ahmad Thohir, dan Sekretaris Umum Konis Sumsel, Suparman Roman, terkait kasus yang sama. Yudiki Suwanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih telah menonton!